Intro Ahli ilmu hukum pidana umum dan khusus tipikor dari Universitas Islam Sheikh Yusuf Tangerang Yongki Fernando menilai tindakan polisi yang mengepung rumah Nikita Mirsani selama 10 jam terlalu lunak Diketahui sebelumnya, Polresa Serangkota mendatangi rumah Nikita Mirsani pada hari Rabu 15 Juni 2020 Setidaknya sebanyak 11 polisi hadir di rumah Nikita karena sudah beberapa kali mangkir dari panggilan Pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran, nama baik yang dilaporkan oleh Ditomahendra Upaya penjemputan tersebut sayangnya harus gagal karena Nikita Mirsani menolak untuk ikut dengan polisi Yongki Fernando mengatakan bahwa tindakan dari Nikita Mirsani itu sendiri sudah dapat dinilai sebagai pelanggaran Karena melakukan-melakukan perlawanan Kedatangan polisi pada dini hari, menurut Yongki hal itu tidak mendasar Dia menjelaskan bahwa dalam hukum tidak ada larangan yang menyatakan polisi tidak boleh memanggil saksi Atau tersangka pada jam-jam tertentu Bahkan pada pemanggilan kedua pun Sudah bisa dilakukan penjemputan dan tidak terbatas pada jam-jam tertentu Jam berapapun pemanggilan itu dilakukan Sah tidak mengenal waktu hujarnya Justru tindakan pihak kepolisian yang rela menunggui rumah Nikita Mirsani Hingga 10 jam dinilai Yongki sebagai tindakan yang terlalu lunak Pasalnya menurutnya saksi dan tersangkalah yang seharusnya menunggu di ruang pemeriksaan Terkait status Nikita Mirsani Yongki berpendapat bahwa pemanggilan atau penjemputan tersebut seharusnya sudah langsung dilakukan dalam status sebagai tersangka Sebab menurutnya Nikita Mirsani sebagai telapor sudah mengarah menjadi tersangka dalam kasus pidana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton